Ribuan kotak amal yang tersebar di toko dan minimarket di Lampung diduga menjadi media penggalangan dana bagi kelompok terorisme. Poldah Lampung mulai menyelidiki serta mendata kotak amal yang beredar. Penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal diduga bagian dari strategi pembiayaan latihan fisik, persenjataan, serta akomodasi berpergian ke luar kota. Ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Lampung meminta pemerintah daerah membuat regulasi bagi organisasi atau yayasan dalam penggalangan dana lewat kotak amal. Untuk menyelidiki hal ini, Polres dan Polsek Poldah Lampung berkoordinasi dengan Kes Bank Pol Provinsi Lampung mendata kotak amal di minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Kegiatan ini menyikapi 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal atau jaringan teroris. Kita akan mengecek keberadaannya, statusnya, kalau benar-benar ormas, kita akan pantau dan kita akan bersinergi dengan pihak kepolisian. Kepada masyarakat diminta berhati-hati, cermat, dan teliti terhadap permintaan, sumbangan, ataupun himbawaan.